Macam-macam penyakit jantung yang paling sering terjadi Penyakit jantung merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia Menurut Global Barden of Disease dan Institute for Health Metric and Evaluation 2014-2019 Penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia Bahkan data riset kesehatan dasar 2013 dan 2018 menunjukkan peningkatan penyakit jantung Dari 0,5% pada tahun 2013 menjadi 1,5% pada tahun 2018 Tak hanya berakibat patah, penyakit jantung juga menimbulkan buban biaya besar terutama pada kasus yang berat Menurut data nasional tahun 2021, pembiayaan kesehatan terbesar ialah penyakit jantung yaitu 7,7 triliun Pada dasarnya penyakit jantung merujuk pada gangguan kesehatan yang mengganggu fungsi jantung atau pembuluh darah Namun, tahukah Anda jika penyakit jantung dapat dibedakan jenisnya? Berikut adalah macam-macam penyakit jantung yang paling sering terjadi Yang pertama, serangan jantung Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah yang satu ini Serangan jantung terjadi akibat aliran darah ke jantung mendedak berkurang akibat pembuluh darah koronir yang tersumbat Kehilangan suplai oksigen inilah yang mengakibatkan serangan jantung Dan menimbulkan berbagai gejala klinis seperti nyeri dada yang bisa menjalar, keringat dingin, napas pendek hingga tidak sedarkan diri Umumnya penyumbatan terjadi karena penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lainnya dalam arteri jantung atau koronir Penyumbatan arteri jantung atau koronir dapat terjadi seluruhnya atau sebagian tergantung derajat penyakit 2. Penyakit jantung koronir Penyakit jantung koronir terjadi ketika pembuluh darah utama yang memasuk oksigen, darah, dan nutrisi kotot jantung rusak atau tersumbat akibat penumpukan lemak di dinding arteri Jenis penyakit jantung ini sering disebabkan oleh plaklesro atau atherosclerosis Akhirnya mengakibatkan penyembitan pada arteri koronir sehingga menurunkan aliran oksigen kotot jantung Kelebihan berat badan, kurang aktivitas fisik, pengelamakan tidak sehat, merokok, dan reweight keluarga merupakan faktor risiko penyakit jantung koronir 3. Gagal jantung Saat jantung tidak dapat memompat cukup darah yang kaya oksigen untuk kebutuhan organ-organ tubuh, kondisi ini disebut gagal jantung Bukan berarti jantung berhenti berdetak, tetapi tanpa aliran darah yang cukup organ tubuh lainnya juga mungkin tidak berfungsi dengan baik Kondisi gagal jantung bisa terjadi pada satu atau kedua sisi jantung Jika terjadi pada sisi kanan, jantung terlalu lemah untuk memompat cukup darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen Sementara jika terjadi pada sisi kiri, berarti jantung tidak dapat memompat cukup banyak darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh 4. Gangguan irama jantung Kelainan jantung berikutnya yaitu aritmi atau gangguan irama jantung Letak jantung yang tidak normal bisa terjadi pada berbagai bagian jantung bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan Umumnya jantung manusia berdetak dengan teratur sekitar 60-80 kali per menit Namun adanya masalah pada struktur jantung atau darah yang dipompat di jantung bisa memengaruhi ritme normal jantung Memiliki ritme jantung yang teratur sangat penting, mengingat organ ini memasuk nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh lewat darah yang dipompanya 5. Kardiomiopati Apa itu kardiomiopati? Jenis penyakit jantung yang satu ini merupakan kumpulan dari beragama masalah otot jantung dan memiliki banyak penyebab, gejala, hingga pengobatan Pada pasien kardiomiopati, terjadi pembesaran otot jantung yang menjadikannya kaku sehingga memengaruhi fungsi jantung secara menyeluruh 6. Penyakit jantung bawahan Masalah pada struktur jantung yang sudah ada sejak lahir ini memiliki beberapa jenis ciri khas Misalnya, lubang di dinding jantung, masalah pembuluh darah, atau masalah katup jantung Pada beberapa kasus, penyakit jantung bawahan cukup ringan dan tidak butuh penanganan khusus Namun, pada beberapa penerita bisa lebih kompleks sehingga butuh prosedur seperti pengobatan non-bedah sampai tindakan bedah Kondisi ini terjadi akibat jantung janin tidak berkembang dengan baik di dalam rahim Belum diketahui secara pasti penyebab penyakit jantung bawahan tetapi kemungkinan terkait dengan genetika abnormal Minum alkohol dan merokok selama kehamilan Dan penyakit pada ibu selama hamil seperti diabetes atau infeksi virus 7. Penyakit katup jantung Gangguan pada jantung lainnya yaitu ketika satu atau lebih katup jantung tidak berfungsi dengan normal Masalah utama pada penyakit ini adalah katup jantung yang tidak bisa membuka sepenuhnya atau tidak menutup secara sempurna Katup jantung yang tidak terbuka sepenuhnya dapat menghalangi aliran darah Namun, katup yang tidak menutup sepenuhnya bisa membuat darah bocor dan kembali ke jantung Masalah tersebut pada akhirnya memberikan tekenan ekstra pada jantung dan membuatnya harus bekerja lebih keras Dampaknya anda lebih lelah hingga kehabisan nafas bahkan berisiko untuk mengalami serangan jantung dan struk 8. Tumor jantung Apa yang dimaksud dengan tumor jantung? Kondisi ini terjadi saat pertumbuhan otot jantung atau struktur yang berdekatan Gangguan ini dibagi menjadi tumor jinak atau non-kanker dan ganas atau kanker Penyebab tumor jinak tidak selalu jelas, namun kelahiran genetik seperti kerning kompleks bisa berperan dalam menyebabkan tumor jantung non-kanker atau jinak Selain itu, penyimbaran kanker dari satu bagian tubuh lain ke jantung secara metastatis juga berisiko menyebabkan tumor jantung metastatik Tumor jantung bisa menyerang siapa saja termasuk janin, anak-anak, dan orang dewasa 9. Endokarditis Endokarditis merupakan peradangan lapisan dalam bilik dan katup jantung yang disebabkan bakteri Masalah jantung ini dimulai ketika kuman memasuki aliran darah dan menyebar ke jantung Beberapa orang yang menderita penyakit ini memiliki kondisi sebagai berikut Cacat lahir pada jantung, katup jantung yang rusak atau tidak normal, kecanduan obat parentera atau intrapena, dan pemasangan jalur intrapena jangka panjang 10. Perikarditis Perikarditis adalah pemegangan dan iritasi pada jaringan tipis seperti kantung dan mengelilingi jantung atau perikardium Perikardium Gangguan jantung ini sering membuat penderitaan yang merasakan nyeri dada yang tajam saat lapisan perikardium yang terdiritasi bergesekan satu sama lain Terima kasih telah menonton